Intro Kegiatan reses yang dilakukan anggota DPRD Banjarmasin, Hilyah Awliya, yang dilakukan di kawasan Jalan Kelayan Barat, Banjarmasin Selatan mendapatkan respon yang luar biasa dari warga, jelang tengah hari Senin 21 Oktober 2024. Berbagai aspirasi pun telah disampaikan warga, diantaranya terkait tata cara untuk mendapatkan modal bausaha gasan UMKM, serta permintaan CCTV, yang tujuannya untuk menghindari permasalahan yang kada diinginkan. Kegiatan reses yang dilakukan anggota DPRD Banjarmasin, Hilyah Awliya, yang dilakukan di kawasan Jalan Kelayan Barat, Banjarmasin Selatan, mendapatkan respon yang luar biasa dari warga, jelang tengah hari Senin 21 Oktober 2024. Hari ini di Keluruhan Kelayan Barat, TRT 02. Nah, kami anggota DPRD se-Kota Banjarmasin, ada 45 orang, selama 3 hari turun ke masyarakat, turun ke warga, menyerap aspirasi-aspirasi para warga, yang mana nanti akan kami bawa ke DPRD Banjarmasin, dan mudah-mudahan insya Allah akan kita perjuangkan dan kita carikan solusinya. Perbagai aspirasi pun telah disampaikan warga, diantaranya terkait tata cara untuk mendapatkan modal bausaha, gasan UMKM, serta permintaan CCTV, yang tujuannya untuk menghindari permasalahan yang kada diinginkan, agar bisa termonitor dengan jelas. Supaya aman, supaya akan kehilangan. Mas, kehilangan. Bu, silat, silat. Bu, bisa kan. Enggi. Selamat pagi. Perkenalkan nyama ulun Ica. Ibu, ini pelaku UMKM lo, Bu. Nah, ada lagi program untuk penambahan modal, Kak, atau peminjaman modal gak sama UMKM lo ini, Bu? Soalnya warung-warung ini pirul lah, gue udah tau kelayan. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Anggota DPRD Banjarmasin, Hilia Aulia, Wai Tokoni Prima TV, memadahkan, pada pelaksanaan reses kali ini banyak mendapatkan masukan wanusulan. Adanya usulan permintaan pemasangan CCTV di kawasan Taman Baiman, yang berada di kawasan teluk kelayan Banjarmasin Selatan, menurut politisi Partai Kebangitan Bangsa ini. Denilai sangatlah bagus, lantaran sudah mengantisipasi tindak kriminal. Hilia Aulia menyatakan permintaan ini akan sesegeranya disampaikan pada Dinas Perhubungan atau Kominfotik Banjarmasin. Banyak keluhan mereka, pertama kalau di keluhan Klaim Barat ini kan ada taman. Taman, taman Baiman, nah ini kan perlu ada CCTV katanya. Karena banyak yang kehilangan juga macam-macam, karena di sini ada di tempat umum, sehingga banyak yang kehilangan, sehingga kata ibu-ibu tadi perlunya ada CCTV. Nah mudah-mudahan ini nanti Kominfo bisa cepat merealisasikan ini, untuk memenyiapkan CCTV di daerah Klaim Barat ini, karena adanya Taman Baiman tadi. Terkait dengan permintaan adanya bantuan permodalan bagi UMKM Ujar Hilia Aulia, Dewan Banjarmasin di tahun 2025 mendatang melalui APBD akan melanjutkan program bantuan UMKM tanpa bunga wanjaminan. Kalau dulu kan ada program dari Kuali Kota dulu, bahwa ada yang namanya Bahuma. Nah itu ada permodalan tanpa jaminan dan juga tanpa bunga untuk pelaku UMKM. Nah ini nanti 2025 kita akan berusaha lewat anggaran juga, dan kebetulan saya komisi 2, kita akan mengusulkan agar adanya juga pinjaman modal untuk pelaku UMKM dengan tanpa jaminan dan tanpa bunga. Kebetulan dari komisi 2, metranya juga bank alsel. Nah nanti kita bisa kerjasama dengan bank alsel. Dan juga tadi melalui padat anggaran kita akan berusaha mengusahakan semua. Hilia Aulia berharap segala aspirasi yang telah disampaikan warga, mulai dari infrastruktur hingga masalah sosial lainnya yang telah masuk dalam pokok-pokok pikiran Dewan ini. Bisa mendapat perhatian dari instansi terkait di pemerintah kota untuk ditindak lanjuti. Infrastruktur tadi ada paling jembatan jalan-jalan yang kecil yang di lorong-orong atau diganggang, yang mungkin perlu diperbaiki. Nah benar-benar nanti ini bisa disampaikan ke Dinas PUTR. Dan ini akan menjadi pokok-pokok pikiran saya. Dan ini harus direalisasikan oleh pemerintah kota. Karena ini kan kebutuhan dari masyarakat. Terima kasih.